hai oke Halo semua pemacul-pemacul handal jumpa lagi dengan gamer tua guys belum mulai video ini jangan dulu kalau jangan lupa kalian subscribe yang belum subscribe ya dan like yang belum like yaitu ngitung uang para kira aja ya biar gamer tua makin tidak pelangga pelongo gua akan ngebahas profis etius ya akan ngebahas profis etius gimana performanya ya kalau ngetes sendiri sih Udah banget gitu kan selain gua abal-abal youtubernya juga kita lihat yang udah aja yang udah ada aja ya dari Sultan Sultan kayak gimana sih laporannya dan tentu dengan ciri khas analisis abal-abal game mertua dengan tingkat akurasi 5% sebagai mempengingat gitu kan si Flavius itu tipe garrison ya udah jelas demik faktornya kelas 2300 gitu kan ini full-attack defense lengkap counter-attacknya ada steknya naik gitu kan demik bonusnya naik kemungkinan probability nya 100% gitu kan dan eh expertise nya nih belum song of the belum itu the Chris normal tpm taken oke ya Nah itulah ya kalian baca sendirilah daripada pelangga pelongo aja ke trigger ya setiap 10 detik dan jelas ya pasti dia apa ya pasti duitnya itu dengan si Zeno si Zeno biaya yang terkenal alop ya karena punya skill-skill yang sangat mumpuni ya ada healing faktornya ekstra healingnya health factor jadi tebal banget ya jadi akan sangat tebal banget dan karena si Zeno itu garrison dan tipe support saya jelas lah karena ada faktornya si Zeno bakal di depan ya si Flavius di belakang Hai itu untuk positioningnya sih seperti itu ya kita lihat aja lah langsung kayak gimana sih hasil-hasilnya daripada pelangga pelongo nah disini udah ada laporannya ya guys udah ada laporannya dari orang Arab gitu kan namanya itu gua baca dulu isa alif lambda al-debo ya al-debo isa al-debo ini orangnya ya kalian bisa bahasa Arab nggak jangan pelangga pelongo makanya belajar bahasa Arab ya biar pandai ini tanpa equipment ya jadi ya polosan ya ya Infantri tanpa equipment not bad ya enggak kayak kafa menurut gua ya kalau kafa tanpa equipment jadi jadwiga lah lu tahu siapa sekarang ya sebelum ada si Flavius jadwiga YSS gimana kepakainya gitu Apakah jadwiga bagus guys tanpa equipment ampasnya lihat aja start jadwiga itu jelek banget gitu kan ya sekian-sekian jadwiga menurut gua jelek tapi dengan equipment ya dengan equipment kafa kafa itu nambah bel nambah devnya OP banget itu equipment legendnya ya makanya si jadwiga jadi bagus ya nah ini sudut lu pandang lu harus di sini harus pernya jadi ada komender yang tanpa equipment ke jelek ketika dengan equipment jadi bagus ya kalau invasi tanpa equipment udah bagus tambah equipment kan lebih bagus tapi kita lihat aja langsung hasilnya kayak gimana ya Nah ini tanpa equipment ya jadi Zeno Zeno apa ini anjir Zeno Flavius ngelawan Atila Nebski ya Atila Nebski itu kemarin itu jadi alternatif ya ngelawan si Zeno WSS ya ternyata hasilnya tradenya bagus itu kan Atila Nebski tapi ngelawan Zeno Flavius tipis juga ya tipis juga nangis gitu kan 45 harus udah ada yang pertes ya neutrino sih kayaknya udah bisa rapiusnya expertise ya dia karena kemarin palbot sinetrino tuh ada 800 yang minimal permesin ada perwakilan yang nanti ya nggak abal-abal lagi lalu ini ada Amas yang Yunefski duet paling hot untuk saat ini gitu kan tipis juga ya tipis juga dibandingin ia ini lebih lebih bonyok anjir ini ya tipisnya lebih bonyok lebih banyak jumlah trupnya lalu kita lihat Zeno Flavius ngelawan dan si Gilgane Buya ini dua kali lipat anjir abal ini jadi tanpa skill tipis juga si GG gaming lalu ada si ini ya Piraun gitu kan Tenggelam gitu ngelak Hai kalah juga aja Gilgaya Piraun Gilgaya kalah juga juga Ramses lah bahasa gaulnya ya Hai Ciklin ama Sinebski tipis juga ini malahan dia dua kali lipat anjir tipisnya GG gaming sih Pakal Harald dua kali lebih anjir lebih tipis Pakal Harald dah Pakal Harald dah emang kata gamer tuh kan nggak bagus-bagus banget bagusnya emang di karena dia enggak anti suam aja gitu kan ya pantas dua kali lipat lebih banyak ya tipisnya Hai ini dua kali lipat lebih balikan lagi guys dua kali lipat ya siang Yunefski ini dua kali lipat ya paling masuk akal sih ama ercer ya ini dua kali lipat semua ama ercer sih ya arti bisa kalahnya ama ercer cuman yaitu tadi ya ya guys ercer itu kan gimana ya terlalu squishy ya enggak bagus itu relier jadi itu enggak bagusnya bukan enggak sakit bukan gada deng tapi squishy ya di kroyok juga nangis gitu kan Nah itulah ya laporan-laporannya buat gambaran bagi kalian yang mau nge-expertise kan Flavius menurut gua bagus lalu ke peta KPK ini gua baca ya udah 100% bener apa prediksi gamer tua kemarin-kemarin waktu streaming dipend itu sekarang akan full info jadi info kalian perbanyak guys jamin abis info kalian trup yang pelangab longok dijamin ercer itu gaguna guys ya ercer gaguna pelangab longok ya karena defense-nya full info rally-nya full kava ya itu menyalahi kodrat ya sebenarnya kita lihat aja lah ya kayak gimana KPK KPK hell-hell mendatang apakah akan makin seru atau akan makin ampas gitu kan dengan meta-meta komender terbaru tapi pelara buat para pemain ercer ya tunggu aja next dua bulanan lagi kita akan berpesta pora ataukah akan pelangab longok karena gua sebagai ercer geng menunggu apa yang bisa Lilith berikan apakah nanti ercer dengan health-nya 10.000 mungkin ya siapa tahu kan nggak ada yang tahu sekeras Johnson gitu kan kita lihat aja Oke jangan lupa guys like comment share and subscribe dan jangan pelangab longok Terima kasih